Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Tani, Sobat Sehati, Rafam Saya masih berada di Melati Fish Farm Di daerah Ciapus Kita ketemu langsung dengan Mas Ardi Yang lurusin di kolam disini Yang paham betul tentang lele Dari perlelehan kecil, besar Sampai mau panen Ini insya Allah hari ini akan panen Satu kolam nih Jumlah dan totalnya berapa nanti kita bikin di video Selanjutnya ya Sobat Tani, Sobat Sehati, Rafam Cuma yang ingin saya Banyak tanya nih dengan Mas Ardi Peluang Usaha, budidaya, lele Di Khususnya di Bogor Jabodetabek dan sekitarnya Karena ini Mas Ardi Kolam, satu kolam ini Berapapun Hasilnya itu sudah ada yang Sudah ada yang nampung Sobat Tani, dan ini pun Tadi Mas Ardi bercerita Cuma dua bulan Jadi kan kalau bisa hitung-hitungannya itu Sangat menarik nih untuk Usaha Atau budidaya lele ya Assalamualaikum Mas Ardi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mas Ardi Ini keren banget nih Lele Sudah mau dipanen Dan gak mikir lagi Mau dijual kemana Dilempar kemana Dan lelenya juga sehat Cerita dong Mas Ardi Menarik atau Peluang untuk budidaya lele ini Gimana Mas Ardi? Untuk Peluang lele Saya kira Memang dari dulu Ketika memang Saat ini Para peternak itu Sudah Membudidaya lele Secara sehat Secara Ini ya Apa Menggunakan di kolam Men Kemudian Menggunakan di kolam terpal Ya Sehingga Image masyarakat itu Ke lele Itu sudah Menjadi Bahwa lele itu Pernaknya sudah Bersih Sudah bersih Sudah sehat Ya Sehingga Peminat lele itu Dari tahun ke tahun Itu Semakin Meningkat ya Apalagi di daerah perkotaan Ya Kota Bogor Kota Jakarta Depok Angsa Nah itu Pasar lele sangat Banyak sekali Ya Sehingga Sebenarnya petani Ini juga Ini ya Walahan ya Oh gitu Kalau Kita sudah Punya Pasar Sudah punya Pasar Ya Atau Paling tidak Ketika kita Berkenak Apa Kita sudah Punya target Berapa Bulan Panen Ya Oke Sehingga Kita bisa Menjual secara Rutin Gitu Kita punya Sudah banyak Ini Yang Ingin Ambil Ya Bahkan hari ini pun Jika ini dipanen Dia meminta Lima Kintal Oh Asya Allah Lima kintal Lima kintal Hari ini dia minta Lima kintal Oke Mudahkan ini Ikannya ada Oke Misalnya Dua kolam ini Oke Jadi Pasar itu Memang sangat Banyak Karena apa Karena Masih ada Pecelele Yang kita jumpai Di pinggir jalan Selama masih ada Pecelele Itu Tinggi sekali Pasar Oke Karena Setiap Pecelele Kalau saya Tanya Ada yang Sehari Habis 7 kilo Oh iya 10 kilo Oke Itu baru Satu Spot Pecelele Oke Apalagi yang Lain Ya gitu Nah Cuma Disitu Nanti ada Supplier Supplier Tertan Itu Yang Menupply Ke Pecelele Nah Supplier Itulah Yang kemudian Dia membeli Ke Petani Untuk Menupply Itu Jadi kita Bersinergi Dengan Mereka Yang sudah Punya Pasar Selain Tukang Pecelele Masih banyak Yang lain ya Restoran Warung Padang Oh gitu ya Warung Padang Juga Dia Menggunakan Menu Ada Lele Goreng Oh iya Betul Kemudian Di Wartek Kan Juga Ada Lele Padang Kemudian Kita Pun Juga Ini Kita Menggunakan Pasar Lele Bumbu Oh iya Lele Bumbu Kita Kemas Dalam Satu Kilo Isi Enam Ekor Tujuh Ekor Delapan Ekor Kita Olah Kita Masukkan Ke Packing Packing Selain Bumbu Kemudian Baru Kita Masukkan Ke Dalam Preser Itu Pasarnya Berbeda Pasarnya Berbeda Itu Dengan Pasar Yang Berbeda Kalau Pecelele Sendirung Dia Menginginkan Lele Yang Hidup Yang Hidup Dia Bumbu Langsung Kemudian Dia Goreng Pesenan Dari Teman Teman Lumbung Sendiri Sebenarnya Sudah Banyak Ya Dari Lumbung Itu Cenderung Lele Yang Siap Saji Siap Saji Lele Yang Di Bumbu Sehingga Sehingga Ketika Dia Ingin Meng Mengolah Atau Menyiapkan Untuk Dihidangkan Langsung Goreng Menggoreng Kemudian Menyiapkan Sambal Pecelele Masing-masing Jadi Kembali Tadi Ke Peluang Usaha Untuk Budidaya Atau Ternak Lele Itu Bagus Ya Mas Ardia Sangat Menjadikan Kalau Kemudian Kita Satu Kita Sudah Punya Pasar Oke Kalaupun Tidak Punya Pasar Kita Sudah Mulai Memasarkan Di Online Kreat Pasar Membangun Jaringan Dengan Para Supplier Supplier Lele Kemudian Dengan Mengolah Lele Tadi Menjadi Lele Bumbu Kemudian Bisa Juga Kita Membuka Rumah Makan Atau Catering Catering Pecelele Tetapi Yang Pertama Adalah Kita Harus Belajar Berbudidaya Budidaya Dan Ternak Kita Lihat Memang Budidaya Ikan Lele Itu Mudah Tinggal Kasih Makan Sepertinya Tapi Ketika Saya Jalan Itu Tidak Mudah Tidak Mudah Karena Lele Ini Adalah Lele Yang Memang Binatang Yang Sangat Menurutnya Dia Kuat Sekali Makannya Kalau orang itu Bilanya Apa Rakus Terlalu Makanan Dia Termasuk Kanibal Termasuk Kanibal Jika Dia Lapar Tapi Kalau kita Memberi Makan Cukup Badan Makan Cukup Tepat Waktu Kalau dia Makan Set Hari Jam 8 Kita Makan Kasi Makan Jam 8 Kalau Dia Nanti Sorenya Makan Jam 3 Jam 4 Jam 4 Oke Jadi Ketepatan Waktu Dalam hal Kasih Makan Itu Harus Dijaga Oke Itu Sangat Penting Ada Saya Punya Teman Bertanya Gimana Tenak Lele Ya Saya Jarang Dikisi Makan Ya Jadi Kalau Dia Jarang Atau Makannya Telat Pasti Dia Memakan Temannya Sifat Kanibal Tinggi Sehingga Begitu Dilapar Ada Lele Yang Lebih Kecil Dari Dia Itu Yang Dimakan Mas Hardy Balik Lagi Ke Peluang Usaha Tadi Sebetulnya Saya Pernah Dengar Katanya Mas Ardi Ada Permintaan Lele Yang Satu Minggu Satu Ton Terus Juga Ada Linknya Mas Ardi Itu Yang Lele File Tuh Keren Banget Mas Ardi Kita Ada Permintaan Untuk Lele File Tapi Lele File Dia Meminta Ukuran Yang Besar Di Ukuran Yang Agak Besar Insya Allah Ini Bisa Kilo 6 Insya Allah Ini Nanti Bisa Apa Ininya Ya Bisa Keren Kilo 6 Sekilo 6 Sehari Permintaannya Sekitar 200 Kilo Perhari Wow Menarik Menarik Masya Allah Itu Untuk Dipilet Tapi Dia Meminta Ukuran Yang 6 6 Karena Dia Mudah Untuk Dia Ambil Daging Kalau Dia Ukuran Yang 9 10 Agak Kecil Jadi Begitu Dia Ingin Memilet Milet Itu Diambil Daging Tidak Ambil Tulang Tidak Ambil Kepalanya Ambil Daging Kemudian Dia Packing Dia Bumbuin Packing Dia Pasarkan Yang Satu Kilo Satu Ton Satu Minggu Itu Juga Ada Satu Ton Satu Minggu Itu Untuk Pasarnya Pecel Masya Allah Belum Lagi Yang Pesantren Ya Yang Pesantren Itu Dia Lele Olahan Tanpa Bumbu Masya Allah Jadi Nanti Setelah Diolah Sudah Bersihkan Kita Kirim Ke Pesantren Masalah Oke Itu Nanti Pesantren Yang Bumbu Dan Baru Goreng Oke Masalah Harganya Gimana Masa Dicocok Kalau Harga Itu Kalau Petani Tapi Maksud Saya Itu Ini Cocok Dengan Harga Pasaran Gitu Ya Justru Kalau Lele Olahan Harga Itu Pasti Di Atas Harga Pasaran Ya Pasti Ya Jadi Karena Ada Biaya Olah Biaya Masukkan Tapi Kalau Kemudian Kita Ternak Sendiri Hasil Ternak Sendiri Insya Allah Itu Udah Harganya Cukup Luar Biasa Bagus Ya Harga curah Pun Bagus Mas Dibeli Orang Bagus Untuk Untuk Ternak Ya Kan Nilai Dan Rupiah Itu Kan Tentatif Berubah Berubah Tapi Walaupun Sedang Jatuh Atau Katanya Sedang Banjir Pun Tetap Bagus Ya Mas Hargi Ya Selama Ini Masih Kita Masih Berhidaya Itu Masih Bagus Kalau Kemudian Ikannya Itu Sehat Sehat Ya Kalau Ikannya Mati Sudah Pasti Berkurang Oke Bagaimana Kita Bisa Income Dari Panen Itu Maka Harus Menjaga Kematian Menjaga Daripada Kanibalisme Oke Kematian Sehat Dan Percepatan Waktu Panen Oke Jadi Kalau Dalam Budidaya Kita Cepat Panen Maka Semua Operasional Kan Berkurang Oh Iya Betul Pakan Ya Kalau Pakan Mungkin Relatif Karena Kita Panen Ini Dengan FCR Dari Pakan FCR Dari Pakan Berapa Pakan Ini Habis Oke Itulah Yang Kemudian Kita Panen Habis Pakan Itu Kalau Di Punya Pertanakan Sudah Bagus Kurang Daripada Satu Kurang Bagus Mas 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 Hardy Ini Teman Teman Nanti Sobat Tani Seluruh Indonesia Sobat Tani Sobat Sehat Kalau Mau Belajar Kemelati Fist FAN Boleh 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 Sekali Kita Memang Selalu Berbagi Ilmu Berbagi Pengalaman Dan Satu Kita Juga Mengajak Semua Petani Itu Untuk Mandiri Bertenak Oke Menjadi Petani Yang Mandiri Kemudian Punya Pasar Yang Mandiri Juga Dan Ternak Sehat Ternak Dengan Sesara Sehat Sesara Kemersihannya Kita Jaga Karena Itulah Yang Membuat Ikan Lele Itu Naik Karena Para Petenak Sekarang Sudah Apa Mulai Banyak Beralih Ke Petenak Ke Yang Apa Lelek Sehat Oke Kan ada Kolam Semen Ada Kolam Terpal Terpal Yang Bulat Oke Aman lah ya Sehat Proteinnya Tinggi Mas Lelenya Sehat Dan Dagingnya Juga Enak Terima Kasih Banyak Mas Ardi Insya Allah Nanti Saya Kasih Nomor Kontak Disini Buat Sobat Tani Se Indonesia Sobat Sehat Tiara Farm Yang Pengen Belajar Dengan Mas Ardi Di Melati Fish Farm Atau Mau Beli Lelenya Atau Mau Lihat Kolam Kolam Disini Lelenya Sehat Dijamin Insya Allah Sobat Tani Jadi Kita Akan Ketemu Lagi Di video Selanjutnya Karena Sudah Siap-siap Mau Panen Assalamualaikum Sampai jumpa